selamat menikmati kepada teman-teman pemula yang belum mengetahui mohon kepada teman-teman pemula jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng supaya video ini bisa berkembang baiklah di video kali ini saya akan membagikan ilmu mengenai cara membedakan burung kolibri ninja jantan dan betina ya sebelum saya kasih tau bagaimana cara membedakannya kebetulan saya punya burung kolibri ninja si rainbow yang kemarin nah burung kolibri ninja rainbow itu belum ada pasangannya jadi kita akan membeli pasangan burung rainbow sebelum kita membeli kita belajar bersama-sama bagaimana sih cara membedakan jantan dan betina karena nanti saya akan membeli burung yang betina nah tanpa basa-basi langsung saja kita membedakan yang pertama dilihat dari postur tubuhnya nah untuk yang jantan postur tubuhnya ini lebih tegak panjang, lebih tegak, lebih bugar dan lebih sehat kalau sehat sudah pasti sih dua-duanya jantan sama betina yang pertama tegak, lincah dia posturnya panjang, tidak pendek kemudian kelihatan lah bahwa burung itu gimana ya kelihatan gagahnya jadi dari segi tampilan dia sudah menang tampilan nah sementara yang betina kalau dilihat dari bentuk fisiknya itu dia ukurannya pendek ya kemudian lehernya agak kurang panjang gitu ya beda lah kalau jantan itu kelihatan gantengnya kalau yang betina itu kelihatan kayak cantik gitu gimana pokoknya kalau kita bedakan itu sangat berbeda dia lebih lugas yang jantan daripada yang betina itu yang pertama yang kedua dilihat dari paruh nah pangkal paruhnya itu yang kita lihat ini paruhnya nah di bagian pangkalnya itu kita lihat kalau untuk yang jantan dia warnanya oren orennya tegas, lugas, jelas, cerah nah kalau untuk yang betina di pangkal paruhnya dia oren juga tapi agak keputih-putihan maksudnya enggak tegas gitu loh warnanya warna paruhnya kurang tegas itu perbedaannya oren sama-sama oren tapi yang jantan lebih tegas yang betina kurang lugas nah seperti itu kemudian yang ketiga dilihat dari bulu dada kalau yang jantan ini dia oren ya dia oren warnanya juga seperti tadi orennya tegas mulai dari pangkal leher sampai dengan dada nah sementara yang betina bulu dadanya itu warnanya putih ke abu-abuan ya agak kurang tegas lah putih kudar-kudar gimana gitu kita bandingkan juga kelihatan sekali perbedaannya antara jantan dan betina nah seperti itu cara menggunanya nah saya sarankan kepada teman-teman kalau mau beli burung-burung yang jantan usahakan beli yang sudah ada tanda jantannya tanda metaliknya ya bintinya mungkin di dadanya sudah ada merah boleh 2, 3, 4, atau 50 sudah ada tanda merah itu bisa jadi acuan atau mungkin di kepalanya sudah tumbuh warna-warna apa hijau ya atau mungkin di lehernya sudah tumbuh metalik pokoknya sudah menitik kalau bahasa bulu koning oke seperti itu di video kali ini cukup 3 cara itu cara membedakannya video berikutnya saya akan ajak teman-teman membeli burung kolibri betina untuk pasangan burung saya yang kemarin si Rembu itu kebetulan si Rembu belum ada pasangannya video selanjutnya disana nah pada teman-teman jangan lupa tonton video ini subscribe like komen ya teman-teman boleh komen seputaran tentang burung bebas terserah mungkin bisa bilang om tolong bikinin konten bagaimana sih secara merawat burung kacer murai batu loben nah kalau toh seandainya juga saya tidak bisa membagikan kepada teman-teman kita nanti langsung tanyakan saja kepada yang ahli ya saya banyak teman-teman kejamannya teman-teman yang hobi burung nanti kita langsung meluncur aja tentang burung kenari gimana sih cara perawatannya nanti kita tinggal meluncur aja oke mungkin video kali ini cukup disitu dulu sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat dan sukses untuk kita semua selamat menikmati